Ustadz, bagaimana caranya beristinjak dengan batu? Dioles-oles atau digosok-gosok? Bedanya digosok dengan dioles. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah pakai batu. Kalau pakai tisu ya tinggal digosok. Kalau batu saya agak takut. Kalau antum ke Eropa tidak ada air di mana-mana. Antum ke Eropa, antum ke Australia. Antum ke Eropa, antum ke kamar mandi umum tidak ada air. Semuanya sediakan tisu. Repot. Antum biasa pakai air agak risih juga. Makanya orang Islam sana siapkan aqua, siapkan air. Karena bisa dipastikan tidak ada air. Hanya ada air buat gitu saja. Tapi buat cebonya disuruh pakai tisu. Kalau pakai tisu mudah, tisu kan lembut. Tapi kalau pakai batu saya tidak tahu. Apalagi kalau batunya berduri. Tapi demikianlah dahulu. Mereka pakai batu karena tidak ada air. Mudah-mudahan kita tidak mendapati situasi seperti itu. Tapi ya gosok saja. Yang penting bersih.